Intro Video kali ini akan mengangkat topik saat Jendral Nasution kecewa dengan sikap Bung Karno dalam buku Peristiwa tanggal 1 Oktober tahun 1965 Kesaksian Jendral Besar Abdul Haris Nasution Jendral Abdul Haris Nasution bercerita Pada tanggal 3 Oktober tahun 1965 pukul 8 pagi di Markas Kostrat sementara di Senayan Dia menerima laporan dari Majen Soeharto tentang pertemuan Majen Soeharto dengan Presiden di Istana Bogor pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 Kepada Nasution, Majen Soeharto menceritakan bahwa dia dimarahi Bung Karno disebut Kopik dan lain-lainnya Karena tidak melaksanakan perintah Presiden tanggal 1 Oktober tahun 1965 dan tidak mengizinkan Jendral-Jendral Angkatan Darat pergi ke Halim memenuhi panggilan Presiden Masih menurut laporan Majen Soeharto Saat rapat di Bogor, dia mengutarakan alasan kenapa tak mengizinkan para Jendral datang ke Halim Selain tidak ingin kehilangan lagi Jendral-Jendral yang lain Setelah 6 orang hilang di bawah daerah Halim Juga karena situasi belum jelas Majen Soeharto juga melaporkan Presiden Soekarno marah atas pendudukan Halim Dan lain-lainnya Hasil rapat Bogor tersebut mengecewakan kami Kami harapkan agar Presiden tegas menyalahkan G30S dan tegas memerintahkan penindakan Sebagaimana kami sedang usahakan Kata Nasution dalam buku Peristiwa tanggal 1 Oktober tahun 1965 Kesaksian Jendral Besar Abdul Haris Nasution Masih menurut Nasution Order Presiden tanggal 1 Oktober tahun 1965 Dirubah dengan pengesahan Panglima Kostrat sebagai Panglima Operasi Selain itu Kata Nasution Ada info-info yang menduga bahwa Brigjen Suparjo ada dalam kompleks istana pada waktu itu Dugaan ini kemudian diperkuat oleh rombongan Pangdam Siliwangi Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani juga dalam rapat itu Menyanggupi kepada Majen Soeharto untuk mencari Jendral Ahmad Yani Cez Dan akan memintakannya kepada Brigjen Suparjo Setelah selesai menerima laporan dari Majen Soeharto tersebut Kemudian datang Majen Pranoto Nasution langsung menanyakan kepadanya bagaimana tentang persoalan penarikan pencalonannya sebagai cara takar menpangat Saya tegaskan lagi kepada Majen Pranoto bahwa soalnya bukan lagi siapa yang akan menjadi menpangat Akan tetapi yang menjadi persoalan sekarang adalah bahwa soal ini merupakan penghinaan dan fitnah berat terhadap TNI Soalnya adalah untuk menjaga kehormatan TNI yang difitnah dan semua anggota TNI tanpa terkecuali Harus menegakkan kebenaran dan keadilan dengan korban apapun Demi TNI kita tidak boleh ada kompromi dalam tugas ini Kata Nasution Dalam buku itu Nasution juga menceritakan Dirinya mengikuti gerakan penumpasan G30S di Kostrad secara terus menerus sampai bulan puasa tahun 1965 Baru setelah itu dia meninggalkan Kostrad Nasution juga bercerita bahwa pada tanggal 3 Oktober tahun 1965 malam Ia dapat laporan dari Kolonel Sarwoedi bahwa telah diketemukan sebuah sumur tua yang mencurigakan Dimana kemungkinan para Jenderal Ade dimasukkan setelah dianiaya dan kemudian dibunuh Kemudian pada tanggal 4 Oktober tahun 1965 dengan pimpinan Majen Soeharto sendiri baru berhasil dilakukan pengangkatan jenazah para Jenderal dan ajudannya Letnan 1 PR Tendean Yang kemudian dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 sebagai pahlawan revolusi Dalam buku yang sama, Jenderal Nasution juga mengungkapkan Sesuai kesepakatan pada tanggal 3 Oktober malam Maka pada tanggal 4 Oktober Para perwira senior angkatan darat bertempat di G5 Koti bersama dengan Brigjen Sucipto memberikan briefing kepada para menteri yang ada di Jakarta Dalam pertemuan itu, Nasution mengatakan kepada para menteri bahwa PKI ada di belakang G30S Kemudian, Brigjen Sucipto selaku, Ketua G5 Koti juga memberikan penjelasan kejadian yang diperinci dan memperdengarkan tape recorder hasil pemeriksaan terhadap Komandan Kompi yang ikut menculik Jenderal Ahmad Yani Para menteri yang hadir terkejut mendengar itu Tapi pertemuan itu kemudian dipersoalkan oleh Presiden Soekarno Brigjen Sucipto lalu dipanggil Presiden ke Istana Bogor Di sana, Brigjen Sucipto dimarahi karena menggelar pertemuan tentang G30S PKI Brigjen Sucipto dapat jeweran dari Presiden berhubung briefing ini, kata Nasution Nasution juga mengungkapkan bahwa setelah itu Para Jenderal Angkatan Darat menandatangani sebuah petisi yang ditujukan kepada Presiden Soekarno Isi petisi itu menegaskan supaya fitnah terhadap Angkatan Darat diperiksa Para Jenderal Angkatan Darat bersedia diadili Jika fitnah itu benar, tetapi jika sebaliknya pemfitnah supaya diadili Para Jenderal termasuk dirinya, kata Nasution siap dikonfrontir Sambil Majen Suharto memimpin operasi-operasi Maka kami pentingkan bersama dalam pimpinan dan senior-senior TNI Untuk menginsyafkan Presiden, bahwa G30S adalah kontra revolusi, kata Nasution Sambil Majen Suharto memimpin operasi-operasi Sambil Majen Suharto memimpin operasi-operasi Kata Nasution siap dikonfrontir dalam pimpinan dan senior-senior TNI Sebelah kewagamu, sepertempat memimpin operasi-operasi Jagat yang besar-besarkan Karena sebenarnya yang kecil dalam samuderaan Dan yang pengecematkan lagi Kutusnya sebagi memimpin jenderalnya Jika kita mengharapnya lebih dipertegalkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati